Hai hai sahabat Kompas TV saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini hari Kamis 17 Februari 2022 bersama saya Deda Vina di top 3 News Kompas TV Berita yang pertama sahabat Kompas TV hakim menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan serta denda 250 juta rupiah kepada mantan wakil ketua DPR RI Aziz Syamsuddin Aziz dihukum karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan swap terhadap bekas penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Stefanus Robin 47 dan advokat Maskur Hussein Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan pada Aziz berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam pemilihan jabatan publik selama 4 tahun Sahabat Kompas TV hari ini banjir melanda sejumlah titik di kawasan Jabodetabek salah satunya di kota Bekasi berikut liputan selengkapnya untuk Anda Banjir terjadi termasuk di kota Bekasi Di beberapa titik banjir mencapai ketinggian 2 meter BPBD kota Bekasi menyebut banjir merupakan kiriman air dari kawasan Bogor Ketinggian muka air pada Kali Bekasi mencapai 700 cm dan berstatus siaga 1 Gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia masih berlangsung Perhari ini 17 Februari 2022 angka COVID-19 di Indonesia mencapai 5 juta kasus Hal tersebut ditunjang tambahan lebih dari 60 ribu kasus harian Indonesia masih menghadapi gelombang 3 COVID-19 sejak kehadiran Omikron Kini saat gas COVID-19 mencatat terdapat hampir 500 ribu kasus aktif COVID-19 di Indonesia Di lain sisi laju vaksinasi terus meningkat Hingga saat ini setidaknya 7 juta masyarakat Indonesia telah menerima vaksin hingga dosis ketiga Sahabat Kompas TV itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini Sekarang saatnya saya Dea Davina pamit undur diri Tapi jangan lupa untuk like, komen dan juga share video ini ya Sampai ketemu lagi di top 3 news selanjutnya